Intro Insang Nasruddin kuasa hukum Daws Biri secara mengejutkan Menyebut Muhammad Fatih Alfir Daws bukan hasil pernikahan kliennya dengan selfie Hana Wijaya Ia menegaskan pernikahan Daws Mini dan selfie Hana tidak dikaruniai anak biologis Ia pun mengukapkan bahwa anak tersebut semata-mata adalah anak titipan Insang menilai sikap selfie di luar batas normal Lantaran sang anak masih memiliki ibu kandung Daws Mini juga dianggap memiliki amanah untuk mengurus anak tersebut Kemudian adanya masalah tersebut membuat Insang kecewa dengan sikap selfie Yang belakangan kerap membicarakan masalah anak kebuka publik Selain itu selfie dianggap telah menggiring opini perlebihan Tentang perahara rumah tangga keduanya yang belum tentu benar adanya Diketahui polemik rumah tangga selfie Hana Wijaya dan Daws Mini kian memanas Sebelumnya selfie Hana mantap menggugat cerai Daws Mini Kini selfie dan Daws sedang dalam proses menunggu sidang perceraian Belum lama ini selfie menyambangi kediaman Daws Mini untuk bertemu dengan anaknya Muhammad Al-Fatih Firdaus Upaya selfie itu rupanya tidak membuahkan hasil Hingga ia mengaku dipersulit bertemu dengan anaknya Bahkan selfie hadir saat Daws Mini menggelar konferensi pers bersama kuasa hukumnya Insang Nasruddin Sambil menangis selfie dengan suara lantang menanyakan keberadaan anaknya Muhammad Al-Fatih Firdaus Ia menyebut kedatangannya ke sana adalah untuk mengambil anaknya Ia memiliki hak untuk menjemput anaknya Daws Mini pun kebingungan melihat keberadaan sang istri Saat ditanya sejak kapan selfie tidak bertemu dengan sang anak Ia menjawab sudah seminggu jauh dari sang anak sejak rumah tangganya di ujung tanduk Kuasa hukum Daws Mini Insang Nasruddin pun berusaha menenangkan suasana Ia mengatakan jika keputusan tersebut nanti akan diselesaikan melalui pengadilan agama Terima kasih telah menonton!